Selamat pagi informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Jumat ini bersama saya Adam Surya Negara. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Modus berbelanja satu keluarga komplotan maling gasak uang tunai puluhan juta rupiah dari toko elektronik di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku saling berbagi tugas dengan mengalihkan korban. Ironisnya aksi pencurian ini turut melibatkan seorang balita. Berlaga akan membeli barang elektronik karena baru dapat THR. Seorang bapak dengan mengajak anaknya melakukan pencurian. Dari rekaman kamera CCTV, melancarkan aksi di sebuah toko di jalan raya penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Rabu Siang. Pelaku menggasak uang tunai dari meja kasir, selilai 10 juta rupiah lebih dalam waktu singkat. Balita tersebut diduga sengaja dilibatkan agar aksinya tidak dicurigai. Dan ternyata pelaku ini beraksi juga melibatkan istri dan seorang anak remajanya yang mengalihkan perhatian karyawan toko dengan berpura-pura menanyakan harga barang elektronik. Komplotan satu keluarga ini berjumlah 4 orang dan datang menggunakan mobil. Usai menggasak uang, para pelaku langsung meninggalkan lokasi tanpa membeli barang apapun. Aksi ini baru diketahui saat karyawan toko melihat loker kasir dan terkejut uang hasil penjualan raib digasak mali. Pertama turun sih ya dua orang, ibu-ibu sama anaknya, remaja lah. Tempat nanya-nanya barang, terus gak berapa lama kemudian untuk yang bawa mobil itu, suaminya, siapalah. Itu turun, cuma saya gak nge, saya gak tahu kalau itu dia ada turun ke, masuk ke toko. Soalnya saya lagi fokus sama yang ibu-ibu yang pertama datang itu. Sementara itu pemilik toko telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke petugas kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Pelaku kini diburu polisi. Noventri Aryoputra melaporkan untuk NET.